Tumbuhan buah naga ternyata bukan tumbuh secara liar Buah naga merupakan tanaman tropika sejenis kaktus dari famili Cactaceae dengan sub-famili Hyloseranea Buah naga pertama kali ditemukan di benua Amerika, tepatnya di wilayah Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan Di negara asalnya buah ini disebut Pitaya Selain memiliki bentuk dan unik serta rasa yang lezat, buah naga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan Tapi apa kamu tahu buah naga tidak tumbuh secara alami laika buah-buahan lainnya? Melansir hopes.id dari tiktok ad indamundadar5 Rasa manis buah naga berasal dari kombinasi antara fruktosa dan glukosa Juga asam yang disebut sinapik acic Buah naga mempunyai sekitar 8 jenis dan varietas Salah satunya yang paling terkenal ada buah naga putih dan ungu Buah naga yang dikenal sekarang merupakan hasil persilangan tidak alami Antara kaktus anggrek dan kaktus Meksiko Beradaban kuno Amerika seperti Olmas dan Maya diduga berperan besar dalam terbentuknya buah naga Buah naga lalu dikembangkan secara bertahap di Vietnam hingga Thailand Oleh penjajah Perancis pada pertengah hingga akhir abad 19 Lalu pada tahun 1980-an Buah naga dibudayakan secara komersial hingga sekarang Lalu kapan buah naga masuk ke Indonesia? Menurut catatan sejarah buah naga sudah ada di Indonesia sejak tahun 1977 Saat itu Indonesia mendapatkan buah tersebut secara impor dari Thailand Kemudian sekitar tahun 2000-an Indonesia mulai mencoba membudidayakan buah naga sendiri Buah tersebut pertamakan dibudayakan oleh warga Delangu, Jawa Tengah Ada dua cara menanam buah naga Yang pertama adalah dari biji Lalu yang kedua adalah dengan cara setek Yaitu menggunakan bagi tertentu tanaman Menurut bagaimana Hoppers? Tulis di kolom komentar ya Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!